Selamat Pesta Pasca, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Setiap tahun kita merayakan Pasca, memperingati kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan liturgi yang meriah di gereja, baik pada malam Pasca, juga pada hari Minggu Pasca, sebagaimana kita rayakan sejak tadi malam, juga pagi hari ini. Memang sudah tiga tahun berturut-turut, kita merayakan Pasca dalam kondisi khusus, sehingga kita dibatasi oleh kondisi dan perayaan kita tidak sebagaimana biasa dengan jumlah umat yang besar, tetapi kita dibatasi. Namun demikian, perayaan itu tentu sama sekali tidak mengurangi makna dari Pasca kebangkitan Tuhan. Perayaan Pasca memang dirayakan di dalam liturgi yang meriah, tetapi tidak sebatas tidak berakhir dengan perayaan liturgi di gereja. Pasca adalah perayaan kehidupan. Pasca adalah perayaan kehidupan. Bagaimana setelah dari gereja, Pasca itu dirayakan dalam hidup setiap hari. Menarik sekali pengalaman para murid Tuhan yang menyaksikan Pasca, yang merayakan Pasca, dan juga menjadi saksi dari kebangkitan itu. Pagi-pagi buta, Maria Magdalena kemakam Yesus. Tentu ada dorongan emosional untuk apa yang bisa dia buat kepada Yesus, kepada jenazah yang menurut perkiran dia masih ada di kubur itu dan dia mau memberikan rempah-rempah. Mengejutkan bahwa ternyata di kubur itu jenazah Yesus tidak ada. Ada dua orang malaikat yang memberikan pesan kepada dia dengan teman-temannya dengan berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia sudah bangkit. Dia sudah tidak ada lagi di sini. Mengapa mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dengan kata lain, bukan lagi di sini tempatnya untuk mencari Yesus yang bangkit dan hidup itu. Jangan cari di tempat orang mati. Kalau begitu mencari dia di mana? Carilah dia di tengah orang hidup. Carilah dia dan temukanlah dia di tengah kehidupan ini. Yesus bangkit. Yesus hidup. Dan dia yang bangkit dan hidup itu harus dijumpai. Ditemukan di tengah kehidupan ini. Memang perayaan di turgi di gereja penting untuk mengungkapkan iman. tetapi perayaan di luar gereja bertemu dengan Tuhan di luar gereja bertemu dengan Yesus yang hidup dan bangkit dalam peristiwa-peristiwa sehari-hari menjadi sangat penting. Dan itulah ruang dan tempat kesaksian dari murid-murid Tuhan. ruang dan tempat kesaksian dari semua kita pengikut Yesus tentu saja juga pada zaman sekarang ini. Menarik kesaksian Simon Petrus yang kita dengar dalam kisah para rasul tadi. Dengan sangat bangga dan dengan sangat jelas Petrus Petrus menyatakan di rumah Cornelius dengan keluarga-keluarganya tentu saja tidak hanya pada Cornelius dan keluarga-keluarganya tetapi kepada banyak orang termasuk kita zaman ini. Kamilah saksinya saksi apa? Saksi Yesus yang bangkit dan hidup itu. Kami telah makan dan minum bersama dia setelah dia bangkit dari antara orang mati. Kami telah makan dan minum bersama dia. Bersama Yesus yang bangkit dan hidup mereka makan dan minum apa yang mau dikatakan kebangkitan itu Yesus yang hidup dan bangkit itu tidak berada di luar dari kehidupan kita. Tidak ada di luar dari pergulatan dan perjuangan dan kebiasaan-kebiasaan hidup para muridnya. Selama empatuluh hari kita tahu dia menjumpai murid-muridnya dalam keseharian hidup mereka ketika mereka menangkap ikan di danau di sana Yesus ada. Ketika mereka berada di rumah Yesus datang. Dan tadi di dalam kesaksian Simon Petrus setelah mereka duduk makan dan minum Yesus ada. Makan dan minum bersama-sama dengan mereka Tuhan yang bangkit tidak menjauhkan diri dari kehidupan sehari-hari Pasca tidak hanya di gedung gereja Pasca juga di rumah Pasca juga dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat bertemu dengan Tuhan yang bangkit dan hidup. Ada kisah tentang keluarga yang mempunyai kebiasaan unik yang menarik. Keluarga ini mempunyai kebiasaan unik di rumah. pada setiap kali makan bersama keluarga di rumah ada satu kursi yang kosong ketika ditanya kenapa kursi itu kosong dijawab itulah tempat Yesus di rumah bahwa ketika keluarga duduk makan bersama Yesus ada dia disiapkan kursinya untuk duduk bersama mereka itu Pasca Yesus ada di rumah keluarga ada keluarga lain yang mempunyai kebiasaan ketika pada malam Pasca menyalakan lilin dari lilin Pasca lilin itu dibawa ke rumah dan mereka pasang lilin itu setiap hari di rumah di pojok doa dipasang dan ketika lilin itu hampir habis dan selesai mereka ganti lilin yang baru dan kebiasaan itu mereka buat selama 40 hari mengenangkan bahwa Yesus yang bangkit 40 hari masih masih ada bersama murid murid nya dan mereka hadirkan kenangan itu dengan lilin yang waktu malam Pasca mereka terima dari lilin Pasca dan mereka bawa pulang ke rumah dan mereka pasang di rumah sepanjang 40 hari lilin itu bernyala pagi siang dan malam kebiasaan yang unik untuk menyatakan bahwa Yesus benar bangkit dan hidup tidak hanya waktu kami rayakan di gereja tapi di rumah rumah kami Yesus yang bangkit dan hidup itu ada ikut merasakan pergulatan hidup ketika kita senang Yesus juga senang disana ketika kita susah Yesus juga ikut susah pasca dalam hidup sehari hari kita merayakan pasca memang setiap tahun dengan tantangan tantangannya tapi pasca aktual Yesus bangkit dan hidup itu nyata di dalam hidup iman kristiani bagaimana kita merayakan pasca dewasa ini dan pada saat ini memang tidak hanya waktu duduk makan bersama banyak peristiwa peristiwa dimana kita dapat menjumpai Tuhan ketika kita pergi ke pasar apa disana itu hanya kerumunan kerumunan orang dari mana-mana yang berjualan apakah Yesus ada disitu ketika ada senyuman ketika ada sapaan ketika orang menjalankan jual beli dengan jujur dan adil dengan lain sebagainya ada Tuhan disana ketika kita pergi ke kantor tempat kerja kita apa Yesus juga duduk di kantor kita dan dimana saja apa Tuhan kita jumpai dia ada tinggal kita buka mata hati dan melihatnya Tuhan ada kemarin Jumat Agung saya melihat ada kebiasaan yang baru di kota kita pada malam Jumat Agung Imam berjalan keliling kota memberkati rute perjalanan siara yang biasa kita lakukan tapi kali ini tidak kita lakukan karena kondisi khusus tapi Imam berjalan memberkati kota mengingatkan bahwa walaupun tradisi tidak berjalan devosi tidak berjalan tapi bukan berarti kota ini bukan kota religius bukan kota ini adalah kota duniawi tapi kota religius tapak tapak jalan dimana tradisi berjalan dan bunda maria berjalan itu kota renya bukan pada patung patung yang berdiri dan kepela kepela yang berdiri dimana mana itu memang fakta sejarah tapi apa isinya kita mempunyai tantangan yang besar ke depan memang ini masa covid tapi kalau setelah covid ini lewat dan kita berdoa sampai covid ini selesai tapi setelah covid selesai tantangan kita makin besar apa kita sanggup menjaga tradisi dengan isi yang benar jangan sampai kita ini casing di luar indah tapi di dalamnya lain kita harus berusaha menghindari jangan indah pada casing isi penting maka berkat keliling kemarin waktu malam penting mengingatkan bahwa kota kita kota religius bahwa kita umat putra putri Maria yang mempunyai isi kehidupan pasca adalah iman yang hidup berjumpa dengan Tuhan ini penting bagi kita kena tantangan ke depan sangat kuat dan sangat besar mari kita buka hati buka mata untuk melihat Tuhan yang hidup yang ada bersama-sama dengan kita tahun tahun ini memang kita merenungkan tema khusus tentang orang muda bagaimana orang-orang muda katolik mulai mendapat tempat di dalam kehidupan di kuskupan ini tentu saja harus mulai dari rumah memberi tempat dan perhatian kepada anak-anak kita dengan nilai-nilai yang bagus nilai-nilai iman yang baik pada anak-anak kita kemarin waktu cium salib di sini saya duduk memperhatikan sangat menarik kita datang bersujud di depan salib walaupun tidak mencium tapi kita bersujud dan dari sekian banyak saya melihat juga anak-anak kecil yang dibawa oleh mamanya datang berlutut bersujud di depan salib Tuhan pendidikan yang baik sejak dari rumah sejak dari kecil anak dibentuk bagaimana menjadi anak beriman menjadi anak yang taat menjadi anak yang tahu bersyukur dan menghormati Tuhan dan juga nilai-nilai kehidupan ini mulai dari rumah dan tahun ini perhatian kita kepada generasi muda anak-anak muda katolik kita beri tempat kita memberi dukungan dan semoga dengan kebangkitan pasca kebangkitan Tuhan anak-anak muda kita juga bangkit menyadari diri sebagai pengikut-pengikut Tuhan dan rela mereka berkorban di mana-mana siap sedia untuk mengabdi dengan jiwa mudahnya karena itu dibakar oleh Kristus yang bangkit dan hidup dan itu menjadi kebanggaan kita saudara-saudari yang terkasih selamat pesta pasca Tuhan bangkit dan hidup jangan cari dia yang hidup diantara orang mati carilah dia di tengah kehidupan sehari-hari amin